Nah ini sudah kropos bawahnya seperti ini itu kita langsung bawa di mobil saja ya jadi ini enggak oke mesin cucinya sudah sudah nampak ya tertulis 10 tahun ya hebat Oke jadi panjang pengalir ya assalamualaikum guys ini mesin cuci Samsung yang model buka atas ya ini kita lihat nah ini sudah kami beli ini sekitar tahun 2012 cukup lama makanya ya hampir 10 tahun tetapi kondisinya sekarang sudah ini sudah kropos bawahnya seperti ini sehingga ini dudukannya sudah turun ya jadi tidak ada pilihan kayaknya karena mesinnya juga masih berputar ini sebenarnya mesinnya cukup putar masih bisa dipakai cuma karena bodinya sudah seperti ini ya ini kita harus cari ganti Oke kita akan cari gantinya Ayo ikuti terus Oke kita berangkat ya guys ya Oke guys sekarang kita sudah beli mesin cucinya kalau anda lihat di belakang itu kita langsung bawa di mobil saja ya jadi ini enggak kelihatan ya kelihatan ya ini nanti kita bongkar ya kita udah nyampe ya ini kita bongkar dulu ini masih di dalam mobil kita unboxing mesin cucinya ya ini kita buka dulu seperti ini ya ini sudah terlepas ini juga kita buka seperti ini baik ini sudah terlepas ini kita buka Wow kita kira-kira mesin cucinya seperti ini seperti apa nah ini dia mesin cucinya ya Oke Oke sudah mengetahkan ya ini dia mesin cucinya Wow ini kotaknya tinggal di atas sebelumnya ya oke mesin cucinya sudah sudah nampak kita buka Hai nah di dalam ini ada kelengkapan kelengkapan ya ini ada tapi garansi dan lain sebagainya ini garansinya untuk inverternya kok disini ya tertulis 10 tahun ya hebat sekali baik perangkap antikutusnya ini kita coba buka lagi nah seperti ini ini tikus bisa masuk disini makanya ada untuk antikutusnya dipasang ini nah ini udah oke ya ini sudah kokoh nah ini supaya dia tidak keluar disini ini dipasang baut ya seperti ini baik kita kokohkan dulu ya ini di kokohkan baik ini kita memasang air pembuangan ini posisinya sudah oke disini ya save pun sudah senang sekarang kita memasang ininya ini tempat pembuangan air pembuangan airnya ya ini tempat pembuangan airnya ya oke air pembuangannya sudah kita pasang ini tinggal ditarik ini ya oke jadi panjang oke jadi panjang ya kita aduk alir pembuangannya disini ya oke sudah panjang seperti ini kita tinggal memasang untuk ini saluran air masuknya ya air masuknya disini ya sistem saya lagi ngantuk jadi ini kita pakai satu tangan saja ya pakai ilmu lama oke ternyata ilmunya masih bisa dipakai ya baik kita akan uji coba ya uji coba perdana ini tentang mesin cuci barunya ya instalasinya sudah terpasang semua tinggal ini kita colokin ke sini ya baik sebagai mana biasa ini sudah oke panelnya kita akan coba mencuci power oke airnya kita coba yang airnya coba yang paling tinggi ya oke ini kita harus belajar dulu sebentar oke sepertinya seperti ini ya kemudian kita start ternyata langsung error oh tidak tidak error ya baik ini airnya akan mengalir disini kita dulu kata set di start lagi kita coba jadi ini modelnya untuk mengisi air ini harus tertutup ya harus tertutup seperti itu nah kita lihat air mulai mengalir ya seperti air bah nah ini kita pakai yang ini ya mode yang paling banyak ya ini dengan angka 8 kalau tidak salah ya oke kita akan tunggu penuh kalau mau cepat kita akan bisa coba yang level ringan nya ya level ringan nya tapi ini kayaknya sedang berjalan seperti ini agak ini juga ya kita bisa tombol-tombol disini Apakah ada yang bocor tidak ada aman yang baik untuk sementara aman ya oke saya kira itu untuk mesin cuci baru kita yang kemarin adalah Samsung sekarang kita pakai LG dengan garansi 10 tahun ini 10 tahun 10 tahun ya oke sampai jumpa bagi anda yang belum punya mesin cuci mungkin ini bisa menjadi alternatif untuk pembelian mesin cuci saya belinya yang 7 kg saja karena yang lama juga 7 kg sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga tangan istri anda bisa tetap lembut karena yang mencuci itu mesin cuci jadi tangan istri anda biar anda saja yang memegangnya ya tidak perlu dengan mesin cucian sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih